oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel rudy belum mandi nah jadi di video kali ini aku akan share ke kalian bagaimana cara menginstall japanis emoji di hp e63 atau khususnya di hp simbian s60v3 nah bagi kalian yang penasaran seperti apa sih cara menginstallnya langsung saja kita masuk ke tutorialnya oke mantap silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info menarik di channel ini oke mantap oke simbian harus jadi nanti ketika kita sudah menginstall japanis emoji di hp simbian kita maka nanti akan muncul emoji di pesan kita ya teman-teman jadi ketika nanti kalian mengirim SMS itu nanti kalian klik aja tombol simbol nah tekan tombol simbol dua kali ya nanti itu akan muncul emoji emoji yang baru saja kita install nah untuk pertama-tama kalian pastikan kalau hp kalian itu sudah dalam keadaan hack ya teman-teman dan juga nanti hp kalian itu juga sudah terinstall python nah yang terpenting lagi hp kalian itu juga harus support font yang mendukung berbagai karakter ya teman-teman seperti yang ada di hp saya nanti ya teman-teman nah jadi saya juga pernah mengirim SMS dari hp Nokia saya ke hp Android saya ya yaitu Redmi Note 7 dan di hp Redmi Note 7 saya itu ternyata emotenya itu tidak terbaca ya teman-teman nah itu saya kurang tahu apakah dari hp Redmi Note 7 saya yang fontnya itu tidak bisa support atau mungkin emang sekarang emang aplikasinya itu sudah tidak bisa digunakan lagi ya cuma nanti kalian coba aja di sesama hp simbian menginstall dua software ini yang sama ya jadi ada dua hp simbian yang kalian install dua Japanese emoji ya jadi masing-masing kalian install Japanese emoji nah itu kalian coba kirim SMS ke hp satu sama lain apakah nanti emoji nya itu terbaca atau tidak nah sekarang kita langsung saja masuk ke tutorial penginstalannya oke langsung saja kita masuk ke menu ya nah terus disini kita masuk ke pemasangan terus kita buka aplikasi explore nah disini ini dia ya Japanese emoji ini langsung saja kita buka terus disini nanti juga ada petunjuknya ya teman-teman disini kalian bisa lihat nah ini ada petunjuknya jika kalian kebingungan kalian bisa baca dulu petunjuk penginstalannya nah ini langsung saja kita install yang ini yang Japanese emoji ini nah ini kita tunggu kita klik ya kita klik lanjut lanjut lagi terus kita klik lanjut ya dan tunggu sampai proses pemasangannya selesai oke sudah terpasang nah sekarang kita ekstrak ya kita ekstrak folder ini atau file ini ini kita ekstrak kita ekstrak dimana kita menginstal Python ya teman-teman disini saya perlihatkan disini saya di folder C ya ini Python kita taruh sini kita klik ok nah kalau sudah kita tinggal keluar kita keluar dulu dari aplikasi explore nya nah terus kita coba masuk ke olah pesan ya teman-teman atau ingin membuat pesan gitu ya nah disini kalian bisa lihat kalau ini iconnya itu belum muncul ya teman-teman nah disini kalian bisa lihat itu masih simbol-simbol bawaan ya teman-teman jadi simbol-simbol bawaan dari HP Nokia nya nah sekarang kita coba matikan dulu HP nya ya atau kalian bisa juga restart nah disini saya akan coba matikan dulu HP saya jadi nanti HP nya itu harus di restart dulu atau di non aktifkan dulu ya teman-teman nah ini kita tunggu ya sengaja saya biarkan lama supaya nanti durasinya agak lama videonya nah ini kita sudah mulai memasuki pengaktifan HP nya oke ini kita tunggu saja oke sudah muncul dua gambar tangan ya berjabat tangan nah seperti ini nah ini kita tunggu sampai proses memasangnya ini selesai ya teman-teman ini kita tunggu saja oke ini kita klik kembali nah sekarang kita coba lihat apakah sudah berubah ya teman-teman untuk simbolnya yang nanti yang japanisimoji yang baru saja kita install kita klik pesan baru kita klik pesan singkat dan coba kita klik yang ini ya kita tekan tombol yang ini nah ini yang tombol pojo ini ya teman-teman tombol simbol ya nah ini kita klik dua kali ya cara cepat nah seperti itu ya teman-teman maka nanti akan muncul simbol-simbol atau emoji kita menyebutnya japanisimoji ya teman-teman di hp simbian itu menyebutnya japanisimoji itu nanti akan muncul ya teman-teman dan disitu kalian bisa lihat ada yang bergerak juga itu kalau kalian lihat emojinya itu bergerak ya teman-teman nah disini kalian bisa lihat itu ada sampai 14 slide lah ya saya mengartikannya 14 slide nah ini nanti kalau zaman dulu itu tinggal kirim SMS lewat hp simbian ya ke hp simbian lain itu pakai japanisimoji ini itu terbaca ya teman-teman cuman kalau di hp android sekarang atau hp simbian sekarang itu bisa terbaca atau tidak itu saya juga kurang tahu soalnya saya coba di hp android saya yang Redmi Note 7 itu tidak terbaca mungkin karena fontnya juga gak support ya yang di Redmi Note 7 itu nah untuk link downloadnya silahkan kalian cek aja di deskripsi link downloadnya itu gratis ya teman-teman jadi kalian bisa mendownloadnya secara gratis oke mantap ya jadi silahkan di download silahkan dicoba di rumah dan dipraktekan untuk hasilnya nanti silahkan tulis di kolom komentar oke oke terima kasih sudah menonton video saya kali ini jika kalian menyukai konten yang saya berikan di channel ini jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semua supaya saya semakin bersemangat untuk mengupload video baru lagi so saya akhiri video saya kali ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam simbioners dari tuban oke mantap selamat menikmati 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 selamat menikmati